Di PBFC, SAT itu terdaftar sekarang keduanya. Jadi ada pusat di Jakarta oleh Pak Taufik, kemudian yang di Mediun. Dua-duanya kita terima karena di ADRT, IFC, tidak ada penyelesaian permasalahan perguruan historis. Terima kasih telah menonton! Di Jakarta oleh Pak Taufik, kemudian yang di Mediun. Dua-duanya kita terima karena di ADRT, IFC, tidak ada penyelesaian permasalahan perguruan historis. Tapi kalau perguruan besar dengan PENPRO, ada urutan penyelesaian kemasalahan. Tapi kalau historis itu tidak ada. Jadi ya sudah karena dua-duanya historis, dan sementara ini kami silahkan kepada SHT untuk menyelesaikan permasalahan interen. interen, PBFC hanya menghimbau. Menghimbau untuk tetap bersatu, tapi tetap dia menyelesaikan permasalahan sendiri. Nah sampai hari ini, kita belum dapat laporan, dan tetap dua-duanya masih terdaftar di PBFC. Jadi keduanya. Saya harapkan di provinsi juga begitu. Apabila terjadi pemilihan atau... Jadi begini, kalau untuk di daerah, berbeda dengan pusat. Perguruan historis itu hanya berlaku untuk tingkat pusat. Untuk tingkat provinsi, perguruan yang terdaftar di tingkat provinsi. Perguruan yang terdaftar di tingkat provinsi itu adalah perguruan yang ada di setengah kebupatan kota. Tapi karena dia di situ ada dua nama, ada dua nama, itu dua-duanya kalau seandainya dia mencukupi dengan nama dua, ya dua-duanya kita terima. Tidak suara? Punya suara. Cuman logo sama, bentuk sama, itu urusan interen mereka. Kita tidak bisa menintervensi. Karena itu hak perguruan, dan dia adalah spesial perguruan historis. Jadi kita hormati itu, dan kita hargai kondisi itu. Sudara kita semua. Sudara kita semua. Mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan S&T bisa menyatu seperti ini. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Terima kasih Pak Sukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Terima kasih.